bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video ini saya mau ngadain mentoring gratis, jadi sejujurnya alhamdulillah terima kasih yang sudah subscribe youtube saya ini baru kemarin dapet seribu subscriber, terima kasih banyak dan sejujurnya saya mulai kewalahan untuk ngebalesin WA anda WA, DM sama komen sebenarnya saya mulai kewalahan jadi WA insyaallah pasti selalu saya bales cuman biasanya dibalasnya saya waktu-waktu tertentu, bukan hanya anda yang digituin, kadang istri saya juga digituin dan sejujurnya saya mulai kewalahan untuk ngebalesin Whatsapp, untuk DM IG itu, ya saya mohon maaf karena saya jarang buka Instagram mungkin saya akan mulai juga buka Instagram untuk komen, youtube ini paling sering saya balas, karena sekalian nyari ide mau bikin konten apa lalu kenapa mentoring, jadi buat saya ya sebenarnya mentoring itu paling tepat untuk belajar bisnis, untuk yang selain belajar sendiri ya karena kalau pelatihan, kalau seminar, kalau training itu apa ya, lebih ke saya melihat lebih ke ada satu orang yang menjadi sentra untuk dipelajari jadi mau saling, jadi menggurui itu bagus sebetulnya cuman kalau mentoring itu lebih bagus lagi karena kalau mentoring jadinya decentralized jadi bukan hanya satu orang yang jago itu yang yang mengasih ilmu ke yang lain tapi kita saling memberikan ilmu jadi memberikan masukan, memberikan masukan jadi yang paling jago itu dijadikan fasilitator itulah namanya mentoring dan yang paling untung dari mentoring adalah dia recurrence atau dia berulang-ulang, bisa weekly kalau daily rasanya berat atau dua hari sekali, tiga hari sekali seminggu sekali, dua minggu sekali atau sebulan sekali jadi ada progresnya dan ada proses untuk prakteknya kalau pelatihan materinya dijujelin jadi satu dalam dua jam udah gitu, praktek itu pun kalau prakteknya bisa menjaga semangat nah kalau mentoring ketika dapet ilmu praktek-praktek mentok ada mentoring lagi nah kalau pelatihan gak bisa kayak gitu bisa tapi harus bayar lagi bayar lagi seminar juga sama training juga sama nah jadi menurut saya ini masalah istilah aja kalau menurut saya mentoring paling oke jadi insya Allah saya akan mengadakan mentoring gratis ketika nanti kalau kalau youtube ini sudah 10.000 subscriber jadi sekarang baru seribu 10.000 entah kapan entah bulan depan dua bulan lagi tiga bulan lagi 10.000 subscriber insya Allah akan saya buat mentoring online saya sebagai fasilitator bukan saya yang paling jago cuman kita sama-sama belajar bahkan jangan kan nanti pas mentoring sekarang aja di komen-komen oh iya iya saya bilang saya melihat komen-komen teman-teman disini oh iya bener juga oh iya bener juga saya uli-klik oh iya bener jadinya saya juga belajar jadi sebenarnya saya juga belajar kita sama-sama belajar bedanya saya bikin video anda tidak gitu aja atau mungkin anda juga bikin video jadi kenapa saya buat youtube cerita sedikit amal jariah jelas ya insya Allah itu mutlak jaminannya dari Allah lalu nyari duit apakah iya iya juga sih ya lumayan lah untuk youtube ini walaupun saya juga punya channel youtube yang lain yang lebih menghasilkan ada dua karyawan itu channel tutorial namanya tutorial millennial kepoin aja kalau memang fokusnya cari duit lebih baik saya fokus disitu aja karena saya juga bikin konten juga disitu tapi saya bikin konten di channel pribadi ini nyari duit ya untuk menutupin pulsa lah atau menutupin nanti untuk mentoring untuk bayar subscribe zoom meetingnya lalu saya mau pay it forward jadi saya mau pay it forward kenapa? karena saya saya juga melakukan mentoring saya seminggu itu ada tiga mentoring pertama mentoring sama Pak Budi Raharjo namanya silahkan kepoin cari namanya dia dosen ITB itu mentoring bisnis setiap rabu setiap rabu kami mengadakan mentoring mentoring online kita bahas bisnis bisnis secara umum disitu orangnya keren-keren hebat-hebat jadinya banyak belajar dan beliau pun mengakui beliau juga belajar ke para mentinya bukan hanya menti itu orang yang di mentoring bukan hanya dia bukan hanya kami yang belajar ke dia tapi dia juga belajar ke kami itulah namanya mentoring dua arah lalu mentoring kedua saya setiap hari kamis pada maghrib itu di masjid sama dosen ITB juga itu tetangga jadi itu bahas tentang apapun tentang bisnis tentang agama dan sebagainya lalu hari Sabtu malam pukul pada isya saya juga mentoring agama dengan tetangga juga ya dia lebih berilmu lah bisa dibilang ustad ya oke lah dibilang guru ngaji lebih tepatnya saya mentoring ke dia jadi setiga mentoring dalam seminggu jadi teman-teman juga harus punya mentoring gak harus nungguin mentoring saya nanti mulai ya jadi bisa mentoring cari aja teman lama kayak siapa kayak cari aja lalu yang terakhir sebenarnya kenapa saya buat youtube itu saya mengajari diri saya untuk tetap kreatif jadi kalau saya nge-blog itu udah dua tahun kebelakang saya satu blog post satu hari itu gak gampang teman-teman lalu kalau youtube saya baru serius ini tiga bulan yang lalu saya bikin satu video satu hari ini gak gampang itu betul-betul mengembling kreativitas saya waktu itu itu apa ya wah anda gak akan sanggup anda gak akan sanggup untuk satu konten satu hari itu berat kadang saya sampai stress sampai sakit sampai saya sensitif ke istri saya marahin istri wah macem-macem pergolakan mentalnya akhirnya bisa juga saya redam dan yang paling terasa adalah untuk mengenalurkan ide setiap hari itu gak mudah itulah kreativitas dan paling terasa itu ketika problem solving di bisnis beneran ketika ada masalah gak kepikir apa ya solusinya nanya ke siapa tiba-tiba eh kenapa gak nyobain ini eh kenapa gak nyobain ini itu karena meningkatnya daya kreativitas oke sekian aja kalau teman-teman memang berniat untuk kita sama-sama mentoring tolong komen di bawah jam dan harinya biar inputan buat saya banyaknya subscriber saya itu jam dan hari apa sih apakah ahad, minggu, senen dan lain sebagainya saya pengen tahu aja cuman ya ujung-ujung memang balik lagi ke saya saya available-nya kapan oke sekian jika teman-teman suka segera komen dan yang belum subscribe tolong subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati